Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Good morning everybody Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat Dan masih semangat untuk belajar Kali ini kita akan belajar bahasa inggris Tentang the spread of someone Yaitu Menggambarkan seseorang Nah, hari kita akan membahas beberapa kusah kata ya Tentang the spread of someone The spread of someone itu artinya menceritakan keadaan seseorang secara fisik Apa yang dilihat Bagaimana kulitnya Bagaimana rambutnya Bagaimana badannya Dan sebagainya Nah, disini ada kusah kata yang harus kalian hafalkan Yaitu ada kata someone Someone bagaimana ya Ada kata Seseorang itu seperti apa Apakah dia Handsome Tentang the spread of someone Beautiful Street Curly Fat Teen Wavy Talkity Calm Boom White Black Ugly Smart Flat nose Atau Pointed nose Oh iya Buis di Revisi sekalian ya Flat nose Itu Kebalikan dari Pointed nose Flat artinya Pesek ya Dan Pointed nose Itu Mancung Disini artinya Kebalik ya Nah, nanti kalian Catat kusah kata ini Dan kalian Berbaiki Flat nose Artinya Mancung Kalau Eh, flat Maaf Flat nose Artinya Pesek Kalau pointed nose Mancung ya Sekali lagi Bisa dibacakan Ada Kusah kata Disini Untuk describe someone Yaitu Handsome Tall Sharp Beautiful Straight Ini Straight hair Curly Fat Tint Wavy Talkative Talkative Artinya Cerewat Atau Banyak Bicara Ada Calm Bicara Bicara Ini untuk kulit ya White Skin Atau Black Skin Ugly Smurf Flat nose Dan Pointed nose Oke Selanjutnya Nah Disini ada Comparison Ya Ada Perbandingan Atau Lawan katanya Boleh Atau Opposite Kalau Yang sebelah kiri Itu Kalau Cowok Handsome Nah Yang sebelah Kanan Itu Perempuan Mendeskripsikan Berarti Perempuan Itu Cantik Atau Beautiful Nah Yang Gambar Kedua Ini Ada Tall Boy Dan Short Boy Kalian Harus Bisa Membedakan Mana Yang Tall Dan Mana Yang Short Yang Sebelah Kiri Tall Dan Sebelah Kanan Short Artinya Tall Tinggi Short Pendek Nah Kalau Yang Ini Bagaimana Menurut Kalian Which is The Fat And Which is The Thin Body Betul Sekali Yang Sebelah Kiri Has Fat Body Yang Laki Laki Has Fat Body And The Girl Perempuanya Has Thin Body Fat Artinya Gemuk Thin Artinya Purus Nah Ini Gambar Look at The Hair Look at The Hair See The Yang Sebelah Kiri Has Curly Hair Perempuanya Mempunyai Curly Hair Rambut Keriting Dan Sebelah Kanan Has Straight Hair Memiliki Rambut Lurus Nah Disini Ada Contoh Dialog Dimana Yang A Bertanya What is Body Like Seperti Apa Body Itu B Menjawab He Is Tall Dia Tinggi Yang A Selanjutnya Dialog Kedua What is Siska Like Seperti Apa Siska Itu Yang B Menjawab Si Istin Dia Kurus Dialog Yang Ketiga What Is Hana Hair Like Seperti Apa Rambut Hana Kemudian Dijawab Hana Hair Is Straight Rambut Diana Lurus Nah Ini Adalah Contoh Dialog Tanya Jawab Tentang Seseorang Yang Bertanya Tentang Deskripsi Seseorang Nah Disini Ada tugas Untuk Kalian Di hari Jumat Ini Ada Dua Tugas Silahkan Buka Buku Modul Kalian Kemudian Buka Halaman 26 Disitu Ada Tugas Writing Ada Tiga Soal Kalian Harus Tulis Tulis Soal Dan Jawabannya Lanjutkan Soal Yang Ada Disitu Kemudian Diartikan Untuk Tugas KI 4 Dan Tugas Yang Kedua Kalian Harus Mengerjakan Chapter Review Yang Ada Di Buku Modul Juga Yaitu Ada Di Halaman 26 Sampai 28 28 Kalian Tulis Jawabannya Saja Nomor 1 Sampai 20 Nah Semua Tugas Ini Kalian Kerjakan Di Kertas Formatif Dan Dikumpulkan Di Sekolah Nah Sampai Hal ini Kalian Paham Ya Ada Dua Tugas Untuk Tugas KI 3 Dan KI 4 Semoga Kalian Tetap Sehat Tetap Semangat Jangan Lupa Berdoa Dan Bersyukur Dan Pembiasaan Untuk Hidup Sehat Jangan Lupa Oke Thank you Semuanya Thank you For your Attention Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hidup